Yo, what's up guys? Ini tes game kedua di pagi ini ya, hari Minggu ya, dan ini akan kita coba masih di Pongo Nexus ya, ini saya pakai i3, CPU desktop ya, i3 12100F, Pongo Nexus, memori 16GB, DDR4, grafiknya RTX 3050 yang 6GB, ini versi desktop juga ya, versi PC ya, oke disini saya pakai driver Nvidia yang 556.12, dan game yang akan kita coba adalah RDR ya, Red Dead Redemption 2 ya, disini saya pakai resolusi 2K ya, reversi native-nya, dan udah pasti otomatis ya, ini 180Hz, ini mungkin bisa jalan di settingan mid to low ya, dan DS yang saya pakai ini DS Ultra Performance, Oke langsung saja ke benchmarknya Terima kasih telah menonton! 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 nyobain ya eh ini udah kerekam belum ya saya cek dulu ya ini sambil dimainkan di unit yang sama ya, dimainkan dan direkam di unit yang sama maksudnya di sana, dimainkan dan kita juga di sana ya 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 selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 Ultra Ultra ada yang bisa off saya tetap off kan ya Oh ini Hai Hai Ultra ini ada Ultra juga Ultra ini juga Ultra ya usah performance ya Oke langsung kita Ben smato jika kosong 50rtx ya berarti ada ray tracing dan ada jaminan bisa DLS DLS 3 ya jadi kita bisa namanya pakai feature AI nya upscaling ya versi GTX bisa nggak ya kayaknya nggak bisa ya ingatku ya tapi coba kita googling deh DLS GTX 1650 super tidak support DLS ini yang super loh apalagi yang biasa ya DLS 2.0 is only for RTX card unfortunately ya karena dia butuh sensor core sedangkan GTX tidak punya ini setting Ultra ya nggak apa-apa ya memang udah ketebak ya tadi kan saya sudah bilang ya ini ini lama-lama pengalaman ya karena sering ngetes game ya jadi tahu untuk settingan kayak gini tuh ke ya nggak cocok lah ya pakai Ultra di RTX 3050 Oh song Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!